Dan oke, jumpa lagi dengan saya, yaitu si tukang servis ya Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat ya, dimanapun berada Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi Yaitu tentang cara mengatasi disk pool atau rampul atau CPU full Contohnya seperti ini ya Cara ini bisa teman-teman terapkan di laptop ataupun komputer Windows 7, Windows 10, ataupun Windows 11 Nah, di sini kita klik kanan di tax bar ya Lalu kita pilih tax manager Nanti akan terlihat Di sini penggunaan CPU-nya itu sangat tinggi Sampai 99% bahkan 100% ya Nah, bagaimana cara mengatasi itu ya Caranya mudah teman-teman ya Cara ini aman tanpa menghapus data ataupun file-file aplikasi lainnya ya Oke, teman-teman yang pertama Kita akan menghapus sampah terlebih dahulu ya Silahkan di kotak pencarian ini Ketik persen, temp, lalu persen lagi Kita akan menghapus file temp forer terlebih dahulu ya Buka folder temp-nya Di sini silahkan block semuanya ya CTRLA Lalu klik kanan Pilih delete Nah, sesudah di delete Silahkan di close file explorer-nya Selanjutnya silahkan tekan di keyboard Windows plus huruf R Bar 6 nanti akan muncul tampilan run Silahkan ketik perfect ya Silahkan ketik perfect Ketika sudah Silahkan klik OK Dan klik continue Di sini juga silahkan di block semuanya ya Pilih semuanya Lalu silahkan delete semuanya Ini file sampah Nah Ketika sudah Kalau misalkan ada pemberitahuan seperti ini ya Tinggal di checklist saja Lalu pilih skip ya Nah Silahkan di close file explorer-nya Selanjutnya hapus juga file yang ada di tong sampah ini ya Tinggal di klik empty recording Lalu klik yes untuk menghapusnya Dan ketika sudah Silahkan di kotak pencarian ini Ketik MS config ya MS config Nanti akan ketemu sistem configuration Silahkan dibuka Tampilan sistem configuration-nya itu seperti ini Teman-teman Di sini langsung saja kita pilih menu boot Lalu pilih expand option Selanjutnya di sini Di number of processor ini Silahkan di checklist lalu pilih Tingkat yang paling tinggi Ini itu untuk apa Agar daya pikir processornya itu Lebih maksimal Semakin tinggi Tingkatannya semakin cepat juga Daya pikir processornya ya Nah untuk maximum memory juga Kita checklist ya Agar pembacaan RAM Maksimal juga Nah yang perlu diperhatikan di sini Di bagian menu service ya Hide all microsoft service ini Wajib di checklist Kalau misalkan tidak di checklist Maka sistem akan error fatal Ya Harus diperhatikan itu Harus ter-checklist ya Kayak gitu Nah ketika sudah ter-checklist Biasanya di sini banyak program Yang sudah ter-install ya Tetapi untuk di laptop saya Belum ada apa-apanya ya Karena emang laptop saya itu Baru selesai di reset Kalau misalkan di laptop teman-teman Banyak programnya Silahkan klik disable Lalu ok Selanjutnya di sini Jangan dulu di restart ya Klik saja exit Selanjutnya Yang perlu kita setting Yaitu Virtual RAM ya Silahkan buka file explorer Silahkan klik kanan di disk PC ini Selanjutnya Silahkan pilih properties Dan akan muncul tampilan seperti ini ya Tampilan system Silahkan pilih Expense system setting Lalu selanjutnya Kita klik saja Setting Di sini kita pilih Adjust for best performance ya Nanti si laptopnya jadi enteng Jadi tidak lemot Jadi tidak lemot Silahkan checklist juga Di bagian smooth off screen font Agar tulisannya tidak jelek ya Kayak gitu Selanjutnya klik ke flee Lalu kita pergi ke Kita geser dulu Kita pergi ke expense ya Silahkan klik saja Di sini Kita klik change Lalu hilangkan checklist pada Automatic manage ya Di sini kita pilih custom Selanjutnya Di sini Kita Isikan 4000 Dan maksimumnya 8000 Kenapa nilainya 4000 Karena RAM nya itu 4GB Kalau RAM nya 8GB Silahkan isikan 8000 Dan maksimumnya Kelipatannya Ya Kayak gitu teman-teman ya Disesuaikan dengan RAM Masing-masing Kalau sudah Silahkan Diklik Set Lalu klik Oke Selanjutnya Oke lagi Dan oke lagi Selanjutnya Close ya Tampilan sistemnya Close juga File Explorer nya Ketika di close Buka lagi File Explorer nya Masih Di disk PC Ya Lokal di sini Silahkan Klik kanan Lalu Silahkan Pilih Properties Dan Silahkan Klik Menu Tool ya Dan Pilih Optimize Nah di sini Yang perlu Teman-teman Lakukan Di sini kan Keterangannya Never run Ya Never run Nah dan Di proses ini Teman-teman Bisa Ikuti Atau Bisa langsung Di close aja Tidak apa-apa Tinggal di klik Analis Setelah analis Lalu klik Optimize Ya Seperti itu Sampai berketerangan Oke Selanjutnya Setelah itu Tinggal di Restart Saja Si laptopnya Dan Kita tunggu Proses Restart Sampai Masuk Ke Windows Nanti Kita langsung Cek lagi Di bagian Tax Managernya Apakah Penggunaan CPU Disk Atau RAM Itu Masih Tinggi Ya Biasanya Sih Pakai Cara Ini Semuanya Sudah Teratasi Jadi Tidak Tidak Full Lagi Penggunaannya Normal Kayak gitu Teman-teman Nanti Kalau misalkan Ada Pemberitahuan Update Seperti ini Gak apa-apa Ditunggu Saja Silahkan Sambil Charger Jangan Sampai Kehabisan Batere Dan Kita Percepat Juga Di Tampilan Ini Agar Tidak Menguras Waktu Juga Dan Ketika Sudah Masuk Desktop Sudah Masuk Windows Langsung Saja Kita Cek Lagi Teman-teman Silahkan Klik Kanan Di Taskbar Lalu Pilih Task Manager Maka Penggunaan CPU Akan Turun Seperti Seperti Itulah Teman-teman Cara Mengatasi Masalah Penggunaan CPU RAM Ataupun Hardisk Oke Teman-teman Mungkin Infonya Cukup Sampai Disini Saja Semoga Video Ini Bermanfaat Silahkan Diterapkan Di Laptop Atau Komputer Masing-masing Jika Ada Pertanyaan Silahkan Bertanya Lagi Di Kolom Komentar Oke Cukup Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih